Lalu si pak polisi yang cakep tadi tuh ngikutin mobil peserta game yang gue jemputan tadi tuh loh guys Mobilnya tuh banyak banget sampai masuk ke pelabuhan Mungkin lokasi permainan gamenya tuh kayak terpencil di suatu pulau supaya gak ada yang tau Dan akhirnya si polisi tuh tadi tuh menyelinap ke salah satu mobil Dan disana dia juga kayak pura-pura tidur kayak jadi pesertanya gitu Nah si polisi tadi tuh sempet ketahuan soalnya orang yang berbaju merah itu kayak ngescan setiap orang yang berada di dalam mobil Kayak ada data tersendiri gitu loh Kan si polisi tuh kan gak punya data ya guys Untungnya si polisi tuh jago bela diri Yaudah pas dia mau discan langsung dihub itu orang dan akhirnya disitu berantem tuh di dalam mobil Akhirnya si polisi tuh berhasil menyingkirkan orang yang berbaju merah itu Dan bajunya dipake sama polisi itu Jadi dia menyamar jadi pegawai di game itu guys Singkat cerita semua peserta udah dibawa ke dalam suatu ruangan yang luas banget Dan disitu para peserta tuh kayak digantiin baju mereka sama baju seragam gitu Nah terus si baknya itu ternyata sudah membawa pisau gitu disembunyiin Karena pas di dalam mobil itu dia cuma pura-pura pingsan Dia tidak bener-bener menghirup gas biusnya itu guys Terus akhirnya mereka semua pada sadar termasuk bapaknya ini si tokoh utama Dan ketemulah sama si kakek-kakek tua itu Terus si bapak-bapak ini sama si bapak-bapak yang berkacamata Orang Pakistan sama si kakek-kakek ini ngebentuk satu tim Supaya mereka kalau ada apa-apa tuh bisa kayak bekerja sama gitu guys Lalu si bapaknya yang jutek ini tuh sebenernya mau diajakin join satu tim Sama si preman yang jahat yang sempet berantem sama dia Cuman si bapaknya tuh kayak menolak Dia mending sendirian daripada harus bergabung sama preman itu Soalnya dia tuh gak percaya sama orang lain gitu Lalu datenglah si ibu-ibu ini yang tiba-tiba menawarkan diri nih sama si itu preman Untuk ikutan dong join sama tim lo Tapi si premannya tuh kayak aduh males nanggepin wanita ini Karena dianggapnya buat apa wanita di tim dia kayak lemah aja kan Buat beban doang Terus mereka ini akhirnya pada berkumpul bersama sambil sarapan Terus mereka ini juga berbicara kayak nebak-nebak Kira-kira selanjutnya apa lagi ya permainannya Oke balik lagi sama si polisi cakep tadi yang udah berhasil nih Menyamar jadi pegawai di permainan itu Dan dia kedapetan kamar nomor 29 Menggantikan orang yang dia bunuh tadi di mobil Dan sepertinya kamar di samping dia itu tuh kayak curiga nih sama dia Soalnya kayak aneh gitu kan Next ganti adegan si ibu-ibu tadi tuh Teriak-teriak tuh malem-malem gendor-gendor Soalnya dia ini kebelet tipis Tapi sama pegawainya gak diizinin Soalnya ini bukan jamnya lo gak boleh keluar dari ruangan ini Kalau belum waktunya gitu Tapi karena si ibunya ini maksa-maksa dan ngancem Kalau misalkan dia dibukain dia bakal kencing disitu Akhirnya ya udah sama petugasnya diizinin tuh keluar ke toilet Eh tiba-tiba si mbaknya yang judes itu Tapi cakep sih Dia ikut-ikutan mau ke toilet Ya sama ibunya langsung disewatin Anjir gue udah teriak-teriak pengen ke toilet Eh lo dengan gampangnya ikut-ikutan juga gitu Terus si pak polisi tadi akhirnya masuk ke kamar itu Dan dia kayak mengamati sekitar Mengamati ruangannya disitu Kira-kira apa yang terjadi sama permainan ini gitu Sama orang-orangnya tuh kemana perginya Oke balik lagi sama si mbaknya dan ibunya yang pergi ke toilet tadi Entah ngapain Dan ternyata si mbaknya ini tuh tiba-tiba mau ngebobol atap gitu loh guys Pake pisau yang dia bawa tadi I don't know dia ke atas cari apa Mungkin dia ingin mencari sesuatu atau menyelidiki sesuatu Yaudah akhirnya si ibunya ini sebisa mungkin Untuk mengulur-ngulur waktu Supaya si mbaknya ini bisa mencari informasi Atau mencari petunjuk lah tentang permainan berikutnya gitu guys Akhirnya disitu mbaknya mulai merangkak melewati ventilasi Dan dia kayak ngeliat lubang ventilasi gitu dari atas Ternyata para pegawai disitu tuh lagi kayak masak-masak gak tuh Masak semacam gula gitu guys Terus si pegawainya yang jaga di toilet tuh mulai curiga Kok ini gak keluar-keluar Nah terus akhirnya si pegawainya tuh udah mau maksa buka pintunya Tapi untungnya mereka gak ketahuan Dan si mbaknya udah turun tuh dari atas Syukur tuh Lalu pas si mas polisinya lagi kayak tiduran Kan pada disuruh istirahat kan Nah dia ini kayak nulis di notes HPnya Eh tiba-tiba dari kamar sebelah ada yang batuk-batuk Tapi itu tuh bukan batuk biasa guys Itu tuh batuk-batuk yang kalau misalkan dia tulis itu kayak kode morse gitu loh Ya sepertinya si dia ini mulai curiga ini sama kamar sebelah Lalu pas si mbaknya sama si ibunya ini udah selesai dari toilet Terus dia balik lagi ke ruangan itu tidur Ya dia kepo aja si ibunya Eh lu tadi di atas ngeliat apa kasih tau dong kasih tau gitu kan Bisik-bisik gitu Eh orang sebelahnya pada denger dong Terutama si bapak-bapak yang kacamata itu tadi Ngedenger tuh Aduh apa tuh yang dilihat gitu Lalu keesokan harinya Lalu keesokan harinya pun tiba Permainan kedua pun mulai dilakukan nih guys Nah mereka semua nih dikumpulkan dalam suatu ruangan yang luas banget Nah permainan kali ini mereka nih disuruh memilih simbol-simbol yang ada di depan mereka Jadi ada simbol sekitiga, bintang, payung, dan lingkaran Nah sebenernya bapak yang kacamataan tadi tuh udah tau game selanjutnya itu tentang apa Karena udah dikasih tau sama si mbaknya tadi kan Tapi dia ini gak mau ngasih tau temen-temennya yang lain Jadi dia cuma menyimpan untuk dirinya sendiri Wah tercium-cium gak setia kawan nih bapak-bapak yang kacamata Yaudah akhirnya mereka pada milih simbol-simbolnya itu kan Nah si bapak-bapak kacamata tuh milih simbol sekitiga Terus yang orang Pakistan itu milih simbol lingkaran Terus si bapaknya ini yang tokoh utamanya ini milih simbol payung Terus sisanya kakeknya milih simbol bintang Wah ini bapaknya emang curang ya milih simbol yang gampang segitiga kan Ternyata cara mainnya tuh begini Jadi kan mereka udah memilih simbol mereka masing-masing Nah mereka tuh disuruh mengukir simbol yang mereka pilih tanpa harus patah Jadi bener-bener harus persis utuh dan gak boleh patah Dan mereka dikasih waktu selama 10 menit doang Wow itu singkat banget sih Nah begitu tau gamenya begini si bapak ini langsung panik dong Apalagi dia milih payung itu susah banget kan harus detail banget Bahwa pokoknya dia bener-bener kayak berjuang banget dan berusaha keras banget Singkat cerita pas mereka semua pada fokus sama simbolnya masing-masing Eh ada satu orang yang gagal guys tiba-tiba kayak patah gitu loh gulalinya Yaudah akhirnya sama penjaganya langsung di dor gitu Tanpa bahasa bahasi Yaudah orang itu akhirnya tereliminasi Begitu yang satu orang ini kena tembak Yang lainnya kan ikut panik kan Yaudah akhirnya dari mereka tuh banyak banget yang gagal Dan akhirnya bernasib sama-sama peserta yang tadi Yaudah ditembakin kan dor 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 Karena banyak yang gagal banyak yang patah itu gulanya Nah si ibunya ini Ini tuh corang guys Jadi dia udah nyimpen korek api Jadi kayak gampang kan dia ngukirinya Apalagi kan gula kena panas kan langsung kayak meleleh Tapi guys ada beberapa orang yang udah berhasil nih Membentuk gulali mereka sesuai simvol yang mereka pilih Ya memang gampang sih terutama yang segitiga ya Lalu si bapaknya ini masih berusaha keras banget untuk membentuk simbol-simbol itu Sementara waktunya tuh udah semakin berkurang guys Tapi akhirnya di menit-menit terakhir si bapaknya ini berhasil menemukan ide yang brilian gitu Jadi gulalinya tuh kayak dijelatin sama dia Supaya cepet leleh dan kayak bisa lepas gitu loh guys Eh ngeliat si bapaknya ini ngejelatin-ngejelatin itu gula Akhirnya semua orang pada ngikutin cara dia dong Dan banyak yang berhasil guys Terus akhirnya si ibu-ibu tadi yang pake korek api tadi Ya berhasil guys membentuk simbol bintang secara sempurna gitu Ya iyalah orang curang pake korek Lalu kayaknya si ibu-ibunya ini capet deh sama itu preman Soalnya sengaja banget ibu-ibunya kayak ngejatuhin korek depan itu preman Kayak mau ngebantuin dia gitu loh Supaya si ibunya ini kayak setuju nih gabung sama si gengnya si preman itu Terus guys asli nih ini film tuh bikin deg-degan banget ya Untungnya pas di menit-menit terakhir bener-bener detik terakhir Si bapaknya akhirnya berhasil menyelesaikan tantangannya Membentuk payung itu dengan sempurna gak ada yang patah Ya walaupun caranya dijilatin sih Tapi guys ternyata ada orang nih yang gagal Dan ketika orang ini udah mau ditembak ya Tiba-tiba orang ini langsung nyerang itu petugas kayak mau dibunuh gitu loh guys Terus orang ini tuh ngacem mau ngebunuh petugasnya kalau misalkan kalian berani ngenembakin dia Lalu si orang ini nyuruh si petugasnya ini untuk lepas topeng dia Kayak pengen dilihat wajahnya tuh kayak gimana sih Mungkin dia kepo apakah ini manusia apa robot gitu ya Eh aku kira bapak-bapaknya mau ngebunuh itu petugas ya Ternyata enggak dia malah bunuh diri dong Dia ngebunuh dirinya sendiri kayak Hah kenapa gitu Begitu pula dengan petugasnya yang udah nyopot topengnya Dia ditembak dong sama kayak ini bosnya deh yang memimpin game ini gitu Soalnya topengnya beda dari yang lain guys Karena di peraturannya itu para petugas itu tidak boleh melepas Atau membongkar identitasnya di depan peserta itu dilarang banget Makanya yaudah petugasnya di door juga metong deh Oke guys jadi itulah rangkuman episode 3 Kalau misalkan kalian mau lanjut lagi episode 4 Ayo komen-komen-komen and keep on watching